PADKUR Patkur, pria 53 tahun ini pasrah saat digelandang ke Pores Boyolali. Patkur ditangkap usai membunuh Parju, 56 tahun, yang juga teman lamanya. Peristiwa berdarah ini terjadi saat pelaku dan korban serta rekan-rekannya menggelar reuni. Saat dalam perjalanan yang diwarnai pesta minuman keras, pelaku dan korban cek cok yang berujung dengan penikaman. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena luka parah di bagian perut. Polisi menyita barang bukti, kaos dan celana panjang milik korban yang masih terdapat bercak darah serta satu unit mobil. Sementara senjata tajam yang dibuang pelaku usai menikam korban belum ditemukan. Kita enggak kemana-mana, kita hanya ketemu saja, kemudian minum-minum. Setelah minum, kita tidak lupa kontrol, sehingga terjadi perselusian. Sempat berkelah ya? Iya, kita berkelah teman sendiri semua. Itu teman mau apa, Pak? Hanya teman lama, saya enggak ketemu. Memang sudah diluar kendali, yang berselangkutan juga merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Padahal itu yang tadinya disampaikan adalah motifnya bukan ada perencanaan sebelumnya, karena memang ketemu teman lama, silatur kami, namun karena situasi dan kondisi yang tidak diuntukkan, diuntukkan, mereka sampai-sampai-sampai yang melakukan perbuatan itu tidak mampu menyampaikan apa yang sudah dilakukan, karena memang sudah merasa dia yang melakukan. Pengaruh minuman. Pengaruh minuman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Pores Boyolali dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.